Hai jadi satu penumpang setia dari kami Rosalia Indah tapi kalian juga setia banget nonton acara pada hari ini nah ngomongin penghargaan sebenarnya Rosalia Indah ini udah dapet banyak banget penghargaan enggak hanya hari ini aja jadi berapa diantaranya sudah didapatkan oleh Rosalia Indah transport gitu ya yang pertama ini mendapatkan penghargaan dari Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pengharganya adalah wahana Adhigana 2020 sebagai peringkat satu akap non-ekonomi perusahaan besar ini yang pertama gitu ya kemudian kita dari Rosalia Indah ini juga mendapatkan hadiah atau mungkin penghargaan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi sebagai pelopor keselamatan dalam mengimplementasikan program keselamatan lalu lintas dan juga angkutan jalan di Indonesia dan yang terbaru ini masih fresh banget nih Rosalia Indah berhasil meraih penghargaan dari museum rekod dunia Indonesia penasaran 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 teman-teman saksikan video berikut ini dulu ya silahkan Hai Kauan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yang terhormat Direktur PT Rosalia Indah Transport Bapak FH Adimas Resdian Bebas Kom Yang kami hormati Bapak Ibu Manajemen dari PT Rosalia Indah yang berkesempatan hadir di sini Juga yang kita banggakan para pelanggan setia Rosalia Indah yang sedang menyaksikan melalui kanal Youtube Sebelumnya tidak lupa kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa Pada kesempatan hari ini kita semua masih diberi perlindungan Masih diberi kesehatan Sehingga masih terus bisa berkarya, berprestasi Dan prestasinya kali ini nanti akan kita abadikan di Museum Rekor Dunia Indonesia Juga kami sampaikan salam hormat, salam hangat dari Ketua Umumuri Bapak Jaya Soprana dan permohonan maaf beliau tidak bisa bergabung di tengah-tengah kita Semua karena kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan Bapak Ibu dan juga para pelanggan setia Rosalia Indah Sebelum kami menyampaikan catatan rekor pada hari ini Terlebih dahulu kami akan menyampaikan sedikit informasi mengenai MURI Atau Museum Rekor Dunia Indonesia Adalah sebuah lembaga pencatat rekor pertama di Indonesia Yang didirikan oleh Bapak Jaya Soprana pada tahun 1990 Dengan tujuan untuk mencatat dan mendokumentasikan Beragam prestasi Putra Putri Indonesia di bidang keahlian masing-masing Juga menjadi sarana pencatat sejarah Yang menginspirasi profesionalisme dan integritas generasi penerus Hingga saat ini, MURI telah mencatat lebih dari 10.000 rekor Yang terus memberikan inspirasi, menggugah semangat juang Putra Putri Indonesia Untuk terus berkarya dan berprestasi di bidang keahlian masing-masing Demi mengorbankan semangat kebanggaan nasional Dari sekenap komponen masyarakat Indonesia Pada hari ini, Kamis 30 September 2021 Kami bersyukur dan tentunya bangga berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian Untuk menjadi saksi dalam pencatatan sejarah rekor MURI kepada PT Rosalia Indah Transport Atas prestasi spektakulernya Yaitu perusahaan otobus antarkota antarprovinsi Yang memiliki armada dobel deker terbanyak Dengan pelayanan pramugara-pramugari Ada 21 armada Prestasi ini juga diperkuat dengan pernyataan surat keterangan Dari Kementerian Perhubungan Direkturat Jenderal Perhubungan Darat Dengan nomor UM002-02-05-AS-6-Romawi-2021 Tertanggal 23 Juni 2021 Yang menerangkan bahwa Sampai saat ini yang memiliki armada dobel deker terbanyak Dengan pelayanan pramugara-pramugari di Indonesia Adalah PT Rosalia Indah Transport Luar biasa Dan kami tadi sebelum ke lantai atas ini Sebelumnya telah menyaksikan Kebenaran atau keberadaan Atau situasi Yang berada di armada dobel deker Dan ternyata luar biasa Terus terang kami belum pernah naik Jadi mungkin next Kami akan ikut merasakan juga Bagaimana kenyamanan dari armada dobel deker ini Jadi tempat duduknya itu luas Kita bisa selonjuran Kemudian juga berbagai Fasilitas disitu ada Pijet otomatisnya Sehingga dijamin tidak akan pegel Walaupun perjalanan jauh Juga ada first classnya Yang mana kita bisa Sambil tiduran Untuk perjalanan panjang Dan saya Langsung memikirkan bahwa Naik bus dobel deker ini Tidak akan ada busannya tentunya Dan yang terlebih ada pelayanan Dari pramugada dan pramugari yang luar biasa Sehingga naik bus terasa naik pesawat Dan mungkin lebih nyaman Dari naik pesawat ya Jadi luar biasa Kami ucapkan selamat Kepada PT Rosalia Indah Dan tentunya kami sangat mengapresiasi Untuk inovasi yang luar biasa kali ini Sehingga mewakili Ketua Umumuri Bapak Jaya Suprana Kami mengumumkan Sekaligus mengesahkan Bahwa Perusahaan otobas Antar kota antar provinsi Yang memiliki armada dobel deker terbanyak Dengan pelayanan pramugara-pramugari Sebanyak 21 armada Resmi tercatat di museum rekor dunia Indonesia Kamu ucapkan selamat Dan tentunya inovasi ini Sejalan dengan visi dari PT Rosalia Indah Yaitu menjadi perusahaan transportasi darat Yang unggul dalam kualitas pelayanan dan keselamatan Dan sebagai bukti tercatatnya prestasi ini Maka kami akan menugerahkan Piagam penghargaan muri Kepada Direktur PT Rosalia Indah Transport Yang terhormat Bapak F.E. Adimas Rusdian B.B.S.Kom Piagam penghargaan muri Rekor dunia Indonesia Nomor 10.041 baris miring Rekor dunia Indonesia Baris miring 9 Romano Baris miring 2021 Dengan bangga dan diberiakan kepada PT Rosalia Indah Transport Atas Rekor Atas Rekor perusahaan otobus antarkota antarkomisi Yang memiliki armada global dagger terbanyak Dengan pelayanan ramugara-ramugari Jakarta 30 September 2021 Tertanda tangan Ketua Umar Muri Dr. Jai Suprana Dengan bangga Kami yang lukuhkan Semoga membawa manfaat bagi kita semua Boleh berikan aplaus kelegi Wow luar biasa Boleh diambil gambarnya juga Untuk teman-teman Silahkan diabadikan momen ini Dan teman-teman yang ada di rumah Kalian juga menjadi saksi sejarah Pemecahan Rekor Muri Yang dilakukan oleh Rosalia Indah Yang tentu saja Ini akan membawa inovasi tersendiri Untuk Rosalia Indah dan juga untuk kemanjuan Dari Rosalia Indah Terima kasih ibu Ada lagi Kita akan memberikan juga Ini yang kita berikan Kita ambil gambarnya juga Dan ini adalah pengakuan secara nyata Bahkan dicatat dalam sejarah sekali lagi Dan sejarah ini Tidak hanya Rosalia Indah saja Tapi anda semua yang sedang menonton di rumah Juga menjadi bagian Untuk kebahagiaan luar biasa Dan prestasi luar biasa Yang sudah dicatat oleh Rosalia Indah Jika saya berjalanan ini Sudah cukup fotonya atau belum? Sudah? Sudah ya? Oke Baik ibu terima kasih Pastinya untuk jauh-jauh langsung datang kesini Jangan lupa Masakan langsung Bersambung daya-bersambung Dari Rosalia Indah ibu Lebih nyaman dari Kesempatan benar ini Jadi ada persisnya tiga Dan pastinya Fasilitas yang ada semuanya Terima kasih Terima kasih Baik Saya ingat oleh dari Untuk bisa Membawakan Untuk biadanya Dan berikutnya Akan ada Sambutan Secara langsung Gitu ya Oleh Direktur PT Rosalia Indah Transport Boleh berikan Applaus untuk Bapak FKA Dimas Rasdian B. Busko Silahkan Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat Yang terhormat Bapak Yustinus Rosso Selaku Presiden Direktur Rosalia Indah Grup di tempat Yang terhormat Para Dewan Direksi Rosalia Indah Grup di tempat Dan yang terhormat Ibu Sri Widayati Sebagai perwakilan muri Yang telah hadir di sini Yang kami banggakan Seluruh karyawan PT Rosalia Indah Transport Dan tentunya Yang kami cintai Para pelanggan Setia Rosalia Indah Serta para pecinta Dunia Transportasi Darat Khususnya Bus Para pecinta Rosalia Indah Dan seluruh masyarakat Dan penonton Yang menyaksikan acara Youtube live streaming Pada siang hari ini Pertama-tama Kami ingin memanjatkan Puji dan syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa Atas limpahan rahmat Dan karunianya Karena pada hari ini Kita masih dapat Berkesempatan Untuk berkumpul Bersama dalam Siaran live streaming ini Untuk menyaksikan Secara langsung Penganugrahan Yang telah diberikan Oleh Muri Museum Rekor Indonesia Kepada Rosalia Indah Kita semua Ketahui bahwa Di tengah situasi Pandemi COVID Yang sudah berjalan Hampir dua tahun ini Sektor transportasi Adalah salah satu Sektor yang terdampak Cukup berat Khususnya Transportasi Angkutan umum Dimana Pergerakan masyarakat Dalam jumlah besar Tentunya Sangat dibatasi Demi menjaga Dibatasi Demi menjaga Dan menghentikan Penyebaran Virus COVID-19 ini Tidak dipungkiri Bahwa Rosalia Indah pun Terdampak Dalam situasi Berat ini Tetapi Hal tersebut Tidak menghentikan Kami Untuk selalu Berupaya Memberikan yang terbaik Bagi para pelanggan Setia kami Dan juga Memberikan kontribusi Yang baik Di dunia Transportasi darat Khususnya Bus Untuk menyajikan Layanan transportasi Bus Di Indonesia Yang selamat Aman Dan nyaman Para hadirin Sekalian Merupakan Sebuah kehormatan Dan kebanggaan Bagi kami Rosalia Indah Dapat mendapatkan Rekor Sebagai perusahaan Otobus Antar kota Antar provinsi Yang memiliki Armada Double Decker Terbanyak Di Indonesia Terhitung Perhari ini Kami memiliki 21 bus Double Decker Dengan pelayanan Premium Pramugara Pramugari Hal tersebut Menjadikan Sebuah motivasi Yang besar Bagi kami Untuk dapat Terus memberikan Yang terbaik Di dunia Transportasi Darat Khususnya Bus di Indonesia Doakan Kami Agar Rosalia Indah Dapat Terus Memperluas Rute Perjalanan Kami Agar Kami Dapat Menjangkau Pelanggan Kami Lebih Jauh Lagi Para hadirin Yang berbahagia Kami Sadar Bahwa Kami Pun Masih Jauh Dari Kata Sempurna Masih Banyak Hal Yang Harus Kami Evaluasi Secara Terus Menerus Di Internal Kami Untuk Dapat Memberikan Yang Lebih Baik Lagi Bagi Para Pelanggan Kami Dan Kami Pun Siap Untuk Terus Berbenah Untuk Dapat Menjadi Perusahaan Transportasi Darat Yang Unggul Dalam Kualitas Pelayanan Dan Keselamatan Di Indonesia Dengan Memberikan Pelayanan Prima Dengan Menerapkan Esensi Layanan Dan Nilai Perusahaan Kami Demi Kepuasan Pelanggan Menyediakan Sarana Dan Prasarana Yang Didukung Dengan Sumber Daya Yang Handal Serta Pemenuhan Peraturan Pemerintah Dengan Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Sistem Manajemen Mutu Demi Peningkatan Yang Berkelanjutan Sebelum Kami Akhiri Sambutan Singkat Pada Siang Hari Ini Tidak Lupa Kami Berdoa Untuk Seluruh Insan Transportasi Di Indonesia Semoga Pandemi Virus COVID-19 Ini Segera Berlalu Dan Dunia Transportasi Di Indonesia Dapat Bangkit Kembali Bersama Sama Untuk Kembali Memberikan Layanan Transportasi Terbaik Untuk Masyarakat Di Indonesia Akhir Kata Kami Mengucapkan Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Kepada Muri Atas Penganugrahan Penghargaan Yang Telah Diberikan Kepada Kami Pada Siang Hari Ini Dan Kami Juga Mengucapkan Terima Kasih Kepada Direkturat Perhubungan Darat Yang Telah Memberikan Dukungan Kebenaran Data Bahwa Betul Adanya PT Rosalia Indah Memiliki Jumlah Double Dekre Terbanyak Di Indonesia Mengucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Pihak Yang Juga Mendukung Terwujudnya Penghargaan Ini Terjadi Di Kesempatan Yang Sangat Luar Biasa Ini Kami Ingin Mengucapkan Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Kepada Seluruh Pelanggan Setia Kami Yang Selalu Setia Memilih Rosalia Indah Sebagai Mitra Setia Perjalanan Anda Kami Kami Juga Mengucapkan Banyak Terima Kasih Kepada Para Hadirin Yang Sudah Menyempatkan Waktunya Untuk Hadir Secara Online Di Acara Live Streaming Yang Kami Adakan Pada Siang Hari Kami Sebagai Perwakilan Penyelenggara Mohon Maaf Apabila Di Acara Singkat Yang Diselenggarakan Pada Siang Hari Ini Ada Beberapa Hal Yang Kurang Berkenan Dan Juga Apabila Di Dalam Kami Memberikan Sambutan Singkat Ini Banyak Kesalahan Kata Kami Mohon Maaf Sebesar Besarnya Demikian Sambutan Yang Dapat Kami Sampaikan Terima Kasih Atas Penhatian Wassalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Boleh berikan Aplaus Paling meriah Terima kasih Untuk Sambutan Yang Luar Biasa Atas Pencapaian Rosalia Indah Juga Bapak Pastinya Kita Ikut Bangga Sebagai Masyarakat Dan Juga Pelanggan Setia Dari Rosalia Indah Ada Double Decker Rosalia Indah Telah Beroperasi Melayani Perjalanan Pelanggan Setia Sebagai Armada Dengan Kualifikasi Tertinggi Double Decker Hadir Dengan Tiga Kelas Dalam Tiap Unit Di Lantai Satu Tersedia Dua Seat Kelas First Class Enam Seat Kelas Super Top Sementara Itu Bagi Anda Yang Memesan Kelas Eksekutif Plus Pada Armada Double Decker Akan Mendapatkan Pengalaman Yang Sangat Menyenangkan Di Lantai Dua Dimana Pemandangan Yang Luas Dan Indah Dapat Anda Nikmati Selama Perjalanan Armada Double Decker Rosalia Indah Melayani Kategori Solo Ciputan PP Dengan Dua Kali Keberangatan Diani Pagi Pada Pukul 7 Dan Malam Pada Pukul 18 30 Klaten Ciputan PP Klaten Merak PP Madiun Bitung PP Ponorogo Cilemsi PP Ritar Ciputan PP Ritar Bitung PP Malang Bogor PP Malang Bitung PP Jember Bitung PP bb D Z Terima kasih telah menonton!